Halo Sobat Youtube, kembali lagi di channel Warrior Station XIX Dengan saya Tio Kali ini saya kedatangan paket Paket dari luar kota ya Paket dari luar kota isinya itu PS3 PS3 yang ada kendalanya Nanti mau diperbaiki disini Nah untuk pengirimnya itu dari Flores Flores NTT Nusa Tenggara Timur Langsung aja kita nanti Cek Nanti kita cek Kemudian kita Lihat apa penyakitnya Yuk langsung aja kita unboxing Nah ini ya Maaf nama dan nomor teleponnya Saya sensor Langsung aja Kita buka Wow Mantap kali ini Ini ada selimut apa Oh bantal Ada bantalnya nih Dapat bonus bantal lumayan ini Enggak lah ini nanti dikirim balik Buat keamanan PSnya Kemudian ini ada tempat telor Pengaman juga Demi keamanan Oke kita hargai ya Bagus sekali Ada kabel power Kabel power dan sticknya Singkirkan dulu Lanul ini Nah ini unitnya Nah ini unitnya Sebentar kita singkirkan dulu Cek dulu Apa ada lagi Udah kosong ya Kosong Wah lumayan Nah ini lumayan safety Kalau begini nih Cuma ya agak berat memang Ongkos kirimnya agak berat Tapi safety yang penting aman Unitnya aman Jadi nanti kita akan kirim balik Seperti ini Seperti semula Sudah gak ada apa-apa lagi Kelengkapannya Stick sama Kabel power Kita taruh lagi Untuk dikirim balik nanti Kalau PSnya udah jadi Nah ini unitnya Kita akan buka Kalau dari Volume besarannya ini PS3 slim Kayaknya Ya Udah keliatan Nah ini PS3 nya Wow Ada Pecah disini Ini ada pecah ya disini Gak tau ini pecah pengiriman Pecah dari ekspedisi Atau pecah Memang dari awalnya Sudah pecah Nah disini ada pecah ya Ada pecah Aduh Lumayan ini Bisa pecah ya Apa ada lagi Selain ini Kayaknya cuma ini aja Pecah disini Pojokan Saya sering Kalau Ada paket Kiriman paket gitu Kirim baik keluar maupun masuk Sering kendala disini Kalahnya disini Ini Ini kedorong Ini kedorong Dari sini Masuk kesini Kedorong Nah ini akhirnya Kebuka disini Nah keliatan gak nih Disini ada kebuka Sudah mangap begini ya Kebuka dia Oke deh Langsung aja Kita Saya akan Langsung tes Nanti ke Meja service Nah ini PS nya PS nya akan segera kita tes Kabel power dan kabel HDMI sudah tercolok Coba dinyalain Nah PS nya bisa hijau ya Lampu reset nya masih bisa hijau Lalu kita coba lihat di monitor Di TV Oke bisa Booting ya Bisa berhasil ke menu Jadi PS ini masih bisa hidup Masih bisa Menampilkan gambar Lalu kemudian coba Saya akan cari kabel USB untuk menyolokkan Setik ya Kita coba Connectin Stick nya Nah kabel USB nya Sudah Sekarang coba colokin Stick nya Apa masih bisa Connect Bisa ngecas ya Dikonnectin juga Masih bisa Jadi masih bisa terhubung Dengan PS3 nya Melalui kabel USB Nah sekarang Coba dicabut Nah ini Tidak bisa Connect ya Jadi ketika Kabel USB Dicopot Dia tidak bisa Connect Jadi stick nya Tidak bisa Connect tanpa Kabel Jadi ada Kemungkinan Di bagian Bluetooth PS nya Bermasalah ya Coba colokin Pake kabel lagi Apa masih bisa Connect kah Sorry agak Susah ini Karena Satu tangan Satunya pegang kamera Stick nya ini normal Stick PS3 Ini normal Jadi Kalau memang Gak bisa Connect berarti Ada masalah Bluetooth DPS nya Nah dicolokin Masih bisa Connect lagi Pake kabel Tapi Pake kabel Jadi stick nya Kalau dicolokin Pake kabel Masih bisa Tapi kalau Dicabut Nah Kayak gini Dia Tidak bisa Connect Tidak bisa Connect Tanpa Kabel Oke Ini adalah Mainboard nya Motherboard PS3 Yang tadi Kita Coba Lihat Disini IC Bluetooth Atau Modul Wireless Modul Bluetooth nya Udah pernah Ganti Mungkin Ini Disini Ada Bekas Fluke Tipis Di Sisinya Dan Ada Bekas Service Tantalum Disitu Langsung Aja Kita Eksekusi Pada Bagian Video Ini Adalah Proses Pengangkatan IC Bluetooth Atau Proses Pencabutan IC Bluetooth Atau Modul Wireless PS3 Slim Tadi Menggunakan BGR Workstation Nah Disini Sudah Lunak Untuk Bola Timah Sudah Lunak Dan Sudah Bisa Diangkat Bluetooth Oke Oke IC Bluetooth Sudah Berhasil Terangkat Sembari Nunggu Adem Jadi Masih Panas Mainboard Ditunggu Hingga Dingin Hingga Adem Mainboard Lalu Proses Berikutnya Adalah Membersihkan Sisa Sisa Bulat Timah Menggunakan Solder Nah Ini Bekasnya IC Bluetooth Yang Tadi Kita Angkat Proses Berikutnya Pembersihan Bekas Sisa Timah Pada Mainboard Dilakukan Secara Merata Secara Merata Agar Besaran Bulat Timah Sama Rata Dibersihkan Yang Penting Rata Oke Jadi Untuk Pengiriman PS3 Dari Luar Kota Yang Memang Benar Benar Jauh Itu Saran Saya Untuk Bagian Tombol Reset Bagian Bagian Pojok Yang Sensitif Terkena Benturan Alangkah Lebih Baiknya Dikasih Pelindung Lebih Pelindung Lebih Tebal Dibandingkan Dengan Yang Bukan Pojokan Bukan Yang Sensitif Jadi Sekitar Pojok Pojokan Seperti PS3 Ini Pada Bagian Tombol Reset Itu Penyok Akibat Benturan Biasanya Tekanan Jadi Untuk Pengiriman Nanti Itu Saya Akan Lebih Pertebal Bagian Itu Pada Bagian Yang Penyok Pada Bagian Yang Pecah Nanti Saya Pertebal Ini IC Bluetooth Yang Bekas Tadi Nah Diganti Dengan Yang Baru Yang Sudah Dipasang Bulat Inmah Yang Baru Nah Ini Kita Mulai Pasang Kita Pasang Oke Teman Teman Kita Ikuti Proses Videonya Hingga Selesai Ya Selesai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati